Lu, atur angka, terus usaha lu, karena karena pandemi juga kurang jalan ya Jalan Jalan memutusnya membuat, coba jadi, kenapa ke otomotif lagi dong, kenapa ke properti Ada kekecewaan saya waktu saya keluar, jadi teman-teman masih nawarin, sampai nanturin Enggak deh, nantasan saya masuk sebenarnya, sempat ada gaya gitu Udah, jadi gak ada yang tersebut masuk ke otomotif Jumat, waktu itu saya ketemu sama teman saya, saat saya, satu kantor kan, sama saya ceritalah dia Lu dimana, udah lama-lama ketemu, lu dimana disini-disini-disini diceritanya Dia cerita mengenai pekerjaannya dia, disini di properti, terus dia cerita juga penghasilannya Terus, karena sadar kalau mau cerita kan, saya gak percaya ya, pada saat itu kebetulan di turun V nya Oh, kecayaan kondisinya Tiba-tiba lagi, waktu itu kita lagi santai-santai, lagi berjalan-berjalan, bukannya sombong ya Ya, karena emang udah denem banget juga Nih nih Rho, gue dapet segini, wih, oke juga Mungkin gue terpinjong oleh beberapa unit, ya Tiba-tiba, 2 digit, kalahnya gede, 2 digit, kalahnya gede, 2 digit, kalahnya gede Tuh, boleh jurnya nih, ada teman lu, 4-2 minum, mau kerja lebih, yaudah, yaudah, kapan lu Kayaknya waktu itu, waktu saya tanya, belum ada penerimaan deh, terus dia cuman dia bilang, Kayaknya di bulan Februari, bakalan ada penerimaan deh Rho, gak tau apa itu, bener apa engga, cuman dia ngomong kaya gitu, gue mau, 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 kalau ada maunya, terus kan segini Gitu, gitu sih, akhirnya kemarin interview deh, ah, gue mau ayo, iya, gak apa Nah, perbedaannya lah menurut Lho, di properti yang otomotif nih, apa nih? Kalau properti sih, apa basicnya sama, apa gimana ya? Basicnya sama-sama jualan, iya, sama-sama ketemu orang, nah, cuman beda barang yang dijual ya Rho, yang satu, benda bergerak, ya Memang ada lebih kebubahan di benda bergerak, mau orang mana pun dia, tinggal di mana pun dia, ya kan Pasti, dia akan ada pengaruhnya, iya, 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 betul Mau di Jakarta, dia mau tinggal di pulau, iya kan, jadi gak pengaruh tuh, dia tinggal di mana, dia kerja di mana, pengaruhnya Dia semua, rumah orang punya di mana, iya, gak ada pengaruh, gak ada unsur-unsur pertingbangan, iya, gak jadi faktor pertingbangan lah ya Kalau di properti tuh, itu malah jadi faktor yang lumayan penting ya Rho, ya Dia kerja di mana, dia tinggal di mana, fasilitas apa yang ada di produk yang kita jual, gitu ya Itu memang jadi pertimbangan pentingnya ya Posisi produk kita, ini ada real area, di mana, di lokasi Karena kita punya barang gak bergerak, iya, kalau otomotif gitu ya Walaupun kita showroomnya di mana, rumahnya dia misalkan di Jambi pun sekalipun Seolah kita di Jakarta, dia tetap bisa lebih, gak ada masalah, tetap berjaga Pasti anak-anak bisa jadi pejualan, hanya anak-anak bisa jadi pejualan Kalau dari segi segmentasi konsumen juga sama kayak mobil mungkin ya, tergantung dari harganya juga ya Tergantung dari harga, segi itu, segmentasi konsumen biasanya sih kalau di properti, gak tau ya, saya kan baru banget ini harus di properti Bagaimana saya melihatnya sih, lokasi, dari lokasi itu bisa kelihatan kelas-kelasnya, gitu Terus kalau cara jualannya sendiri loh, ada yang beda gak sih? Beda sih, beda ya, beda sih Kita lebih mesti nyakinin dia kalau lokasi kita, lokasi yang baik lah, buat dia Dan dia gak akan salah kalau dia memutuskan untuk beli di lokasi kita Udah itu aja sih, lebih keyakinin ke area, area kita Kalau gak salah, bulit kan selera ya, biasanya yungit, terus tipe itu kan selera, betul-betul langsungnya Tapi di lokasi ini, untuk lokasi sih lebih kelasannya Mesti lebih nyakinin dia kalau tempat kita, kalau selalu kita, bagus dan cocok buat dia, gitu Kalau itu loh, perlu dulu kuliah sebenernya di Yusang-Yusang? Inifinasi kok? Coba terakhir ujungnya ke ekonomi Ujungnya ekonomi ya Sebenarnya jadi gak ada basic sales sama sekali Gak ada, gak ada basic sales Gak ada sih Jadi bener-bener kalau di dunia sales tuh, maupun baik di otomotif maupun di properti tuh, otodidak ya? Iya Belajar sendiri lah Belajar di tempat kerja Belajar di tempat kerja Betul Perhatian senior kita, terima dengan masukan, gimana Iya, gitu Terus banyak nanya Enggak, enggak ngajar Nonton nyari in orang Setiap orang beli kirimankamu Repres Gak rasa ga nama Saya dengerin Kamu ada hatunya yang gue penasaran Menurut gue ya Gue gak tau nih pandangan gue Kenapa lebih mudah buat dapat kredit beli mobil loh daripada capaero, bener gak sih apa ternyata kredit mobil itu susah juga, bener sih, bener ya, kadang dari orang pihak banknya itu lebih longgar lebih longgar, dia bisa kasih keputusan cepat nih dengan analisanya, bentar aku sebentar iya, iya bener, bisa lebih longgar sih makinnya sih, iya, soalnya gue kayaknya ngeliat, gak tau ya temen-temen gue, keluarga gue, kayaknya kalo beli mobil tuh kreditnya, proses kreditnya tuh cepat banget mungkin 2 minggu udah beres, gak sampai, kadang udah selesai, jangan kan kalo kita KPR, ya mungkin gak susah juga sih, gak terlalu susah-susah banget juga cuman prosesnya lebih lama biasanya, dan data-data yang diminta juga lebih banyak ya, lebih banyak gitu walaupun sama-sama nih, misalnya kita kan lagi ada rumah harga 400 juta juga nih, sama-sama juga nih, padahal harga rumah 400 juta, mobil 400 juta tapi proses kreditnya bisa lebih lama sih, rumahnya 400 juta ya, tapi dari mana bos, karena bisa begini tapi bener ya, kalo proses kredit mobil tuh ternyata lebih mudah, lebih longgar, terus kira-kira bedanya apalagi ya rumahnya jualan properti sama jualan mobil tuh, komisi sih ada perbedaan, perbedaan kan, kalo properti lumayan besar, lumayan besar ya jadi gak salah, gak salah, gak salah, gak salah, gak salah, iya, 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 iya dan lu sendiri dong, cara lu buat jualan di dunia properti tuh, gimana sih kalau sekarang lu? lebih ke digital marketing, digital marketing ya, lebih ke digital marketing, dan saat ketemu orang, gimana caranya? saya buat dia nyaman, balik lagi sama saya, itu aja sih, ngayakinin tadi area kita, lokasi kita lebih ke area nya dulu yang saya lagi ngayakinin, sama tadi itu, apa namanya, persuasif ke customer nya ya harus bikin dia ngerasa nyaman sama lu, nyaman gitu, memang sih kalo gua liat sih lu, ya itu ya, kalo lu sama customer gua ngeliat tuh gimana caranya bikin dia nyaman sama lu, bikin dia berasa sama lu tuh ya kayak temen gitu ya gitu, ya kan juga bikin gitu, biasanya kalo di lu kayak jiraja terus kita kita di raportin biasanya banyak maunya kalo udah temen, beranda rasa sungka? beranda rasa sungkaan, iya, bener juga kalau menurut lu pribadi dong, kalo jadi sales baik di otomotif maupun di properti, penampilan rapi tuh penting gak roh? penting banget, rapi, wangi, bersih itu penting rapi, bersih, wangi, paling penting ya jadi kalau saya sebelum terima parfum ke customer, kadang customer saya sudah duduk duluan ke toilet dulu, tidak pakai parfum, tidak pakai rapi, baru ketemu yang penting dia jangan sampai ada merasa gimana gitu ya iya, jangan sampai kasih celah kalau dikit dia kadang infilang gitu tapi kan lu kena masuk rokok berat juga nih iya, makanya saya pakai parfum bulu di toilet, tapi gak perlu rokok tapi kalau misalkan customer nya rokok sih, lagi survei gitu ya saya tawarin rokok, kalau setting rokok malah lebih enak gitu ya oh iya di ngerokok, udah bangga lagi mas, lo bisa nge-nge aja jadi ngerokok bareng, jadi malah masuk disitu, malah disitu kayak ada persamaan sama ngerokok, jadi ngobrolnya bisa lebih deket, lebih enak jadi lebih terbuka biasanya dan padanya dia jaga-jaga, hati-hati mau ngomong, sampai akhirnya dia buka dikit-dikit jual detet sih, bos, bener kan pesan dari lu, rom, buat teman-teman disana yang mau sekarang kan kerja lagi susah nih rom ya lagi pandemi ini lagi susah nih tapi biasanya perusahaan-perusahaan untuk divisi sales itu biasanya tetap jalan loh nyari karyawan tetap jalan gitu ya tapi orang-orang ini kadang-kadang malu gitu jadi sales ketahan gengsi gitu, mungkin pesan-pesan lu buat teman-teman yang mau jadi sales tapi gengsi tapi takut, lu gimana? orang gengsi gak hidup, bos penghasilan nomor 1 penghasilan nomor 1 yang saya baca itu dari sales, marketing penghasilan tertinggi nomor 1 yang saya baca gitu kalau itu kalau arahnya untuk mencari nafkah mencari uang yang ya jangan malu sih pede aja yakin yang penting tetap doa juga positif kalau apa yang lu jalan ini akan menghasilkan yang terbaik itu jadi memang sebenernya tuh banyak orang sukses juga yang berasal dari sales beneran sales dan bahkan di luar negeri pun profesi sebagai sales itu dipandang gimana? profesi nomor 1 iya mungkin karena disini banyak rom-rom sales yang sebenernya mereka tuh gimana ya kadang-kadang banyak yang terlalu maksa kadang-kadang banyak yang terlalu menis-menis minta jualan sampai akhirnya profesi sales itu sendiri jadi dipukul rata jadi bikin fail padahal sebenernya kalau sales yang bener ya gak seperti itu gak harus terlalu menjual iya betul penting kita udah yang penting first impression nya di saat orang utama kita si calon customer ini senang dulu sama kita dan lu gimana caranya berusaha dekat sama dia mencari pertamanya menjualan customer yang sukses jadi itu sih teknik-tekniknya punya teknik tertentu juga gak gampang juga jadi gak yang ya itulah pun karena banyak screen tier sales yang yang ventilasi perurahan perurahan terus pas minta jualan maksa-maksa terlalu timing kalau ap pun gak diatur gak tepat iya jadi akhirnya itu yang buat orang kesannya agak takut sama takut kan kelihatan terus pas customer udah takut tuh sisi posisi gesturnya udah kelihatin udah ketakutan sebenernya kalau sales yang beneran itu kan sebagai konsultan maka dia bikin nyaman gitu ya bikin orang terpercaya terpercaya jangan sampai dia takut sama elunya iya kan kalau gitu jadi sebenernya profesi sales itu oke lah oke oke banget ya dan sangat menjanjikan sangat menjanjikan dan untuk nambah gabungan nambah gabungan gitu oke kalau gitu Rom thank you banget Rom buat teman-teman semua yang suka sama boleh tolong di subscribe channelnya di like dan share videonya dan komen di bawah ya oke Rom thank you Rom oke jauh bye semua ya ya bye ba Terima kasih telah menonton!